Hai Maman Pap, ketemu lagi sama kami di channel Lady dan Pia Saya Mami Yanni, mama dari Lady dan Pia Ini Lady, anak saya yang pertama sekarang umurnya 6 tahun 3 bulan Dan ini Pia, anak saya yang kedua sekarang umurnya 4 tahun 8 bulan Saat ini kami sudah mempersiapkan kakak Lady untuk masuk ke sekolah dasar Mungkin mom and pap saat ini sudah tahu kalau pelajaran SD sekarang ini itu tidak sama dengan zaman dahulu Saat ini anak-anak yang mau masuk SD itu sudah dituntut agar mereka sudah dapat lancar membaca Dan mengerti apa sih yang mereka baca Oleh karena itu ada baiknya kalau kita mengajarkan si kecil untuk mulai membaca sejak dini Di video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana sih caranya untuk membuat si kecil dapat lancar membaca dan menulis sejak dini Langkah pertama adalah pengenalan huruf dan abjad Sebenarnya mom and pap sudah dapat mengenalkan huruf kepada si kecil sejak usia 1 atau 2 tahun Melalui lagu ABC yang sudah banyak diperdengarkan Lagu yang diperdengarkan bisa diniakan oleh mom and pap sendiri atau melalui perangkat seperti MP3 atau YouTube Setelah mengenalkan lagu ABC, mom and pap dapat menggunakan media lain untuk membantu Seperti puzzle, poster, ataupun buku-buku yang mengandung huruf Dek, dengerin mama ya A, B, C, D, E, F, G Langkah kedua adalah penghafalan huruf atau abjad Biasanya langkah ini baik dimulai saat anak memasuki usia 3 tahun Langkah ini sebenarnya mirip dengan langkah pertama Hanya saja di langkah pertama si kecil tidak diharuskan menghafal huruf-huruf tersebut Sedangkan di langkah kedua ini si kecil harus sudah mulai menghafal bentuk dan bunyi dari huruf-huruf tersebut Pertama-tama, mom and pap dapat menyebutkan huruf dengan menunjuknya Di sini bisa dilakukan sambil bernyanyi seperti langkah pertama agar mudah diingat Dek, kita nyanyi lagu ABC yuk A, B, C, D Dek, perhatiin mama ya A, A, B, C, D D, sebutin huruf yang mama tunjuk ya A, B, C, D Setelah mom and pap menunjukkan contoh bagaimana menyebut dan menunjuk huruf Minta si kecil untuk melakukannya sendiri Tapi mom and pap tetap harus menemani dan mengawasinya ya Biasanya si kecil akan melakukannya sambil bernyanyi Dek, sebutin huruf-huruf sambil ditunjuk ya A, B, C, D, E, F, G Setelah si kecil dapat melakukannya secara urut dengan lancar Mom and pap dapat mengeceknya dengan menunjukkan huruf secara acak Dan meminta si kecil untuk menyebutkan itu huruf apa Nah, Dek, sekarang sebutin huruf yang mama tunjuk ya Ketika si kecil lupa akan huruf tersebut Mom and pap bisa meminta mereka untuk mengurutnya dari A sampai huruf yang dimaksud Setelah melakukan hal tersebut Mom and pap bisa dapat mulai mengenalkan menulis huruf kepada anak Menulis huruf juga dapat membantu mereka dalam menghafal bentuk dan bunyi dari huruf Dek, yuk kita belajar nulis Mom and pap dapat menuliskan huruf dari A sampai Z Menggunakan pensil di buku tulis dan meminta si kecil untuk menebalkannya Bisa menggunakan pensil warna, spidol, ataupun pulpen Hal ini biasanya menarik minat mereka untuk mengerjakannya dengan gembira Yaudah, kita belajar nulis Dede mau pakai warna apa? Pink Pink, ambil Pakai yang ini Nah, dede tebelin ya huruf yang mama bikin A Sebut itu huruf A Sebut itu huruf A Disarankan menulisnya menggunakan huruf kecil ya mom and pap Kenapa? Karena kedepannya si kecil akan lebih sering bertemu dengan huruf-huruf kecil Mom and pap dapat menggunakan cara menunjuk huruf dan menulis huruf secara bergantian Ada baiknya menulis huruf dilakukan secara kontinu karena dapat melatih motorik halus dari si kecil Jika si kecil sudah lancar menyebutkan huruf yang kita tunjuk secara acak Ataupun hanya terjadi sedikit kesalahan, kita dapat maju ke langkah berikutnya Tapi kan mom, si kecil belum hafal semua hurufnya Tidak apa-apa mom, itu wajar Selama proses berikutnya, si kecil akan terus bertemu dengan huruf lagi dan lagi Dia akan terus mengulang dan mengulang Sampai pada akhirnya mereka akan hafal dengan sendirinya Langkah ketiga adalah pengenalan suku kata Di langkah ini saya menggunakan dua cara Yang pertama, cara pengenalan oleh mom and pap sendiri Dan yang kedua adalah dengan cara menulis menggunakan metode table Cara pertama adalah pengenalan suku kata oleh mom and pap Di sini, mom and pap dapat menuliskan suku kata yang terdiri dari dua huruf Vokal dan konsonan Lalu, mom and pap mengenalkannya kepada si kecil dengan cara mengeja B-A, Ba, B-I, B, B-U, Bu Mengeja itu memberikan pemahaman kepada si kecil Bagaimana sih suku kata itu terbentuk Bagaimana sih bunyinya Jadi mereka tidak hanya sekedar menghafalnya Dek, kita belajar ngeja yuk Iya Ikutin mama ya Iya B-A B-A, Ba Cara kedua adalah dengan cara menulis menggunakan tabel. Di sini, Mam & Pap bisa membuat tabel dengan huruf-huruf di dalamnya dan meminta si kecil untuk menggabungkan huruf-huruf tersebut menjadi suku kata. Dek, yuk sekarang kita ngisi tabel. Jadi mau pakai warna apa? Tidak Lihat Mama ya, Mama contohin dulu ya, misinya sambil disebut. Dede tulis yang sini dulu, baru sini. Oke, ini huruf apa? B Ini huruf apa? A B A Ba Ba C Aca, baca C A Ca Baca Coba udah dilanjutin. Huruf apa? D D A Da Da F A A Wa Da Fa Jika si kecil sudah tidak terlalu banyak melakukan kesalahan ketika mengejak, Mam & Pap dapat mengeceknya dengan memberikan suku kata secara acak dan meminta si kecil untuk mengejanya. D D Eja yang mama tunjuk ya? D Ia B I B C U C C Jika kesalahan pengejaannya selama penunjukan acak hanya sedikit, Mam & Pap bisa maju ke langkah berikutnya. Karena selama proses berikutnya, si kecil akan terus bertemu dengan suku kata. Dengan pengulangan-pengulangan seperti itu, kesalahan-kesalahan yang dibuat si kecil akan semakin berkurang bahkan hilang. Sampai disini dulu, tiga langkah dasar cara tepat mengajarkan membaca dan menulis kepada anak. Semangat ya, Mam & Pap. Semoga berhasil mengajarkan si kecil di rumah. Untuk langkah selanjutnya, tunggu update video kita berikutnya ya, Mam & Pap. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya untuk dapat mengikuti update video-video terbaru kita. Da 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 Da